Adik dari Zabit Magomed Sharipov, Hasan Magomed Sharipov, menyingkap kesiapannya bergabung dengan UFC. Magomed Sharipov saat ini tercatat menyandang status sebagai petarung Bellator. Penampilan teranyar petarung Rusia tersebut di ajang yang diketuai oleh Scott Choker terjadi pada Sabtu 25 Februari 2023. Dalam gelaran bertajuk Bellator 2-9-1, Magomed Sharipov menghadapi jagoan asal Brazil, Rafael Hudson. Sang jagoan 22 tahun mampu membuat tamat Hudson dengan TKO pada ronde pertama. Dikatakan petarung dengan rekor 8 kali menang, belum terkalahkan itu, kini kontraknya di Bellator hanya menyisakan satu pertarungan. Tak pelat, Magomed Sharipov pun mulai membuka beberapa opsi yang bisa ditempuhnya kala kontraknya habis. Salah satu opsi yang dilirik Hasan Magomed Sharipov adalah bergabung dengan UFC. Pernyataan ini disampaikannya usai gelaran Bellator 2-9-1. Saya ingin bertarung di UFC, tetapi juga menyukai Bellator, kata petarung bertinggi 1,8 meter. Pasalnya, saya menyukai orang-orang ini. Saya menyukai cara Bellator bekerja sama dengan saya. Mungkin saya akan bergabung dengan UFC dalam beberapa pertarungan. Kontraknya sudah mau berakhir, satu pertarungan lagi, dan kontrak saya rampun. Kita lihat saja nanti. Mungkin saya akan bergabung dengan UFC. Mungkin juga saya akan tetap tinggal di sini, tungkasnya. UFC sendiri memang bukan organisasi asing bagi di mata Hasan Magomed Sharipov. Kakaknya, Zabit Magomed Sharipov, pernah berkarir di organisasi yang dipimpin oleh Dana White ini. Perjalanan karir sisulung Magomed Sharipov di UFC sebenarnya terhitung moncar. Petarung yang terkenal jago dalam bela diri sanda itu tidak terkalahkan dalam enam laga di UFC. Zabit Magomed Sharipov juga sempat mendapatkan predikat calon juara kelas bulu UFC. Namun, petarung kelahiran tanggal 1 Maret tahun 1991 itu malah memutuskan pensi undini. Magomed Sharipov dikabarkan berniat mengalihkan jalur karirnya menjadi seorang dokter. Terima kasih telah menonton!